Putri Chandrawati marah. Sambo bikin cerita pelecehan jadi skenario Yosua tewas. Putri Chandrawati disebut sempat marah setelah mengetahui cerita peristiwa pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua tersebar. Bahkan cerita tersebut dijadikan Ferdi Sambo dalam skenario baku tembak di rumah Duren Tiga yang menewaskan Yosua. Sambo menyiapkan skenario bahwa Yosua tewas usai baku tembak dengan Richard Eliezer. Pada tanggal 8 Juli tahun 2022, baku tembak disebut-sebut dipicu teriakan putri yang mengaku dilecehkan Yosua. Skenario itu kemudian disampaikan Sambo ke sejumlah pihak untuk meyakinkan. Mulai dari anak buahnya di Propangpolri hingga atasan tertingginya Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Tanggal 9 begitu bangun pagi, saya bangunkan istri saya. Istri saya menanyakan, ada apa kemarin? Saya sampaikan Richard Eliezer menembak Yosua. Saya sudah melaporkan ke Bapak Kapolri bahwa ini tembak-menembak karena kamu dilecehkan Yosua, kata Sambo menirukan percakapan dengan istrinya itu saat memberikan kesaksian di PN Jakarta Selatan. Rabu, 7.12. Sambo dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa kuat Ma'ruf, Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudi Hang Lungiu. Istri saya marah, istri saya menyampaikan dari awal, saya tidak mau. Saya tidak mau ini diketahui orang peristiwa di Magelang, kenapa kamu libat-libatkan saya, kata Sambo masih menirukan putri. Sambo saat itu mencoba meyakinkan putri. Sebab, tidak mungkin adanya peristiwa tembak-menembak tanpa ada penyebabnya. Skenario pun disusun oleh Sambo. Seakan-akan penembakan Yosua oleh Eliezer adalah bentuk bela diri usai Yosua menembak terlebih dahulu, karena tepergok melecehkan putri, istri saya tetap tidak terima. Saya sampaikan saya akan bertanggung jawab, makanya saya sangat berdosa sama istri saya melibatkan dalam skenario ini, kata Sambo. Karena kemarahan putri itu, klaim Sambo. Pihaknya mencoba mengaburkan fakta lain terkait kematian Yosua. Salah satunya dengan mengamankan CCTV di sekitar lokasi kejadian, karena istri saya masih tidak terima dimasukkan dalam cerita. Saya turun hubungi Karo Paminal menanyakan apakah CCTV sudah diamankan. Oh iya bang nanti saya akan laksanakan, kata Sambo mendengar jawaban Karo Paminal yang saat itu dijawab oleh Hendra Kurniawan, belakangan. Skenario tembak-menembak itu terungkap hanyalah rekayasa Sambo semata untuk mengaburkan fakta tuasnya Yosua. Sebab fakta yang terjadi adalah eksekusi karena Sambo naik pitam istrinya dilecehkan. Namun Sambo hingga saat ini Sambo masih berpegang teguh dengan keterangan bahwa ia tak pernah memerintahkan Eliezer menembak Yosua. Sebab perintahnya, hajar cat. Meski keterangan Sambo itu dibantah oleh Eliezer yang menyatakan jelas instruksi Sambo adalah menembak. Begitu juga dakwaan jaksa yang menyebut tuasnya Yosua karena tembakan Eliezer atas perintah Sambo. Bahkan Sambo disebut turut menembak, selain itu. Dengan delik pidana lain, yakni obstruction of justice. Sambo Hendra Kurniawan DKK didakwa menghilangkan barang bukti elektronik kasus Yosua. Selamat menikmati.